Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022 Teman-teman sekalian saatnya kita fokus ke SPMPTN Dan di video kali ini saya akan mengupas tentang keketatan SPMPTN ya Prodi-prodi di UNESA, Universitas Negeri Surabaya tahun 2022 Nah tahun ini ya 2022 paling tidak UNESA itu Bakalan menerima 11.000an mahasiswa Bertambah 2 kali 4 dibandingkan tahun lalu Dimana jalur SPMPTN itu kuotanya cukup besar 45% Sehingga kalau di total paling tidak ada sekitar 4.950 calon mahasiswa Yang bakalan diterima di jalur SPMPTN Pada video berikutnya saya akan mengupas tentang Berapa super UTPK untuk bisa menolak situ Indonesia Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Baik Kita akan kupas tentang keketatan Apa itu keketatan? Keketatan itu adalah daya tampung atau kuota dibanding jumlah pemilat Kalikan 100% sebagai contoh Misalnya ada prodi kedokteran Daya tampungnya 50, pemilatnya 1000 Maka keketatan prodi kedokteran ini 5% Atau peluangnya 5% Artinya semakin kecil angka keketatan Maka semakin tinggi persaingan Atau semakin kecil peluang untuk bisa lolos Karena persaingan sangat tinggi Nah kita akan buka ya Berapa sih keketatan prodi-prodi SPMPTN Universitas Negeri Surabaya tahun 2022 Kita mulai dari klaster pertama Ada prodi apa saja? Ya Ini dia dari kelompok saintek UNESA Prodi yang ada di klaster satu itu Gizi, teknik informatika, teknik sipil, biologi, dan sistem informasi Dengan keketatan antara 9 sampai 15 Nah ini angka yang tidak begitu ketat ya Karena di atas angka 10 Artinya ini masih punya peluang besar untuk bisa lolos Jika teman-teman memilih UNESA sebagai salah satu kampus tujuan Ini klaster pertama Di klaster kedua ada prodi teknik mesin Pendidikan sain, pendidikan matematika Pendidikan biologi, dan matematika murni Ini klaster kedua dengan keketatan antara 17 sampai 20 Kenapa? Karena ini kuotanya ya Teman-teman kuota tahun ini tuh bertambah banyak Dibandingkan tahun lalu Sehingga angka keketatannya semakin kecil Atau sorry, angka keketatannya semakin besar Sehingga ini persaingannya semakin kecil Masuk di klaster ketiga ada prodi teknik elektro Kemudian kimia murni Teknik sipil tapi yang D4 Kemudian manajemen informatika tapi yang D4 Kemudian pendidikan teknologi informasi Antara 20 sampai 26 persen Artinya peluangnya ya Ini cukup besar sekali peluangnya ya Teknik mesin D4, pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan teknik listrik tapi yang D4 Dengan angka keketatan 26 sampai 36 persen Artinya ini semakin kecil persaingan atau semakin besar peluang ya Karena memang pemilatnya juga tidak terlalu banyak dan kuotanya cukup besar Pendidikan fisika dan kimia ini di atas 50 ya, 63 Ini klaster keempat Masuk di klaster kelima ada prodi teknik mesin Transportasi D4, pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik bangunan, dan ilmu keolahragaan Dengan keketatan 42 sampai 62 ya Ini menunjukkan angka yang sangat tidak ketat sekaliannya di atas 40 persen Jadi peluangnya hampir separuh kayak ini Pendidikan teknik bangunan yang milih tanah 93 tahun ini kuotanya 48 Jadi separuhnya bisa keterima Yang ilmu keolahragaan juga seperti itu Artinya ini peluang yang sangat besar Jika milik UNESA bagian dari salah satu tujuan untuk kuliah Kita masuk di kelompok prodi-prodi sosum Ada prodi apakah di klaster satu Ya, ada psikologi, ilmu komunikasi, manajemen PGSD dan sastra Inggris Lima prodi ini selalu ada di klaster satu ya Dengan jumlah pemenat di atas ribu, bayangkan Dengan angka keketatan 7 sampai 10 Paling ketat ini psikologi ya Tapi kuotanya cukup banyak, 146 Manajemen PGSD juga sangat banyak Kita masuk di klaster kedua Ada prodi pendidikan tata busana Akutansi, ilmu administrasi negara Pendidikan tata boga Psikologi, pendidikan dan bimbingan Dengan keketatan 11% Jadi peluangnya 11% Ini menjadi lebih longgar lagi persaingannya Tapi masih cukup lumayan ya Karena peminatnya rata-rata ada 900 Akutansi ini peminatnya 900 Tapi karena kuotanya besar 108 Jadi angka keketatannya masih di angka 11% Ini ada di klaster kedua Masuk klaster ketiga ada DKAV Ilmu hukum, pendidikan administrasi perkantoran Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Dan manajemen pendidikan Dengan angka keketatan 12 sampai 14% Ilmu hukum paling banyak peminatnya Tapi karena kuotanya cukup besar Sehingga keketatannya di angka 13% Atau peluangnya 13% Masuk di klaster keempat Ada prodi pendidikan bahasa Inggris Sosiologi, pendidikan bahasa Jepang Pendidikan Tartarias dan adnese negara Tapi yang di angka keketatan 15% dan 16% Ini semakin besar peluangnya ya Karena memang peminatnya semakin berkurang Tapi kuotanya cukup besar sekali ya Ini paling banyak Peminatnya bahasa Inggris 600 Tapi karena kuotanya 92 Jadi ini 15% peluangnya Masuk di klaster kelima Ada prodi pendidikan bahasa daerah Pendidikan paut Kemudian sastra Indonesia PKN dan pendidikan IPS Dengan keketatan 16, 19, dan 20% Pendidikan IPS ini 1 per 5 Lalu saya peluangnya sangat besar 20% dengan kuota yang cukup lumayan tinggi 72 tapi peminat hanya 353 Masuk di klaster ke-6 Jadi kelompok sosum ada tata buka Tapi yang di 4 Ekonomi Islam Pendidikan geografi Pendidikan sejarah Dan kurikulum dan teknologi pendidikan Dengan angka keketatan 20 dan 20% Jadi 1 per 5 Pendaftar itu peluangnya diterima Ini semakin longgar dan semakin kecil persaingannya Dilihat dari angka keketatan yang semakin besar Berarti peluangnya juga semakin besar Ekonomi Islam kuotanya paling besar 90 Kita masuk ke klaster ke-7 Ada produk ekonomi Pendidikan tata niaga Pendidikan luar biasa Desain grafis D4 Dan pendidikan luar sekolah Dengan keketatan 21, 23, dan 24% Ini memang pemilatnya semakin kecil Dan kuotanya ruang yang besar Ekonomi kuotanya 90 Paling besar ya Ini ada di klaster ke-7 Masuk di klaster ke-8 Kelompok sosum Ada pendidikan bahasa mandarin Pendidikan jasman dan kesehatan Pendidikan ekonomi Pendidikan akutansi Dan tata busana Tapi yang di 4 Dengan angka keketatan 24, 26, dan 31 Jadi semakin kebelakang semakin besar Angkanya berarti semakin besar peluangnya Ini paling banyak Ini pendidikan jasman Potanya diperbanyak Dibandingkan tahun kemari Ada 110 kursi yang beragalan disediakan Di klaster ke-9 Ada produk seni musik Pendidikan sastra Jerman Pendidikan seni rupa Pendidikan kepelatihan olahraga Dan seni rupa murni Dengan angka keketatan 33, 35, 38, 41, dan 53 Jadi ini cukup besar sekali penuhannya Karena memang pemilatnya tidak begitu banyak Ini pendidikan kepelatihan olahraga ini Kuotanya di atas 1110 Yang menit hanya 265 Jadi 41% itu keterima Yang seni rupa ini Bahkan separohnya lolos Karena kuotanya 32 Yang menit 60 Kita masuk di kelas ke-10 Ada tiga prodi terakhir Pendidikan sentratasik Pendidikan bahasa Jerman Dan bisnis digital Dengan keketatan 54, 55 Dan bisnis digital ini Prodi baru ya Kuotanya 90 Karena prodi baru Tahun lalu belum ada peminat Jadi ini cukup berpeluang Teman-teman bisa bersaing Memilih prodi bisnis jajaran di UNESA Baik Mungkin ini daftar prodi-prodi Di kelompok saat dan sosial di UNESA Untuk keketatan SBMPTN Lumayan berpeluang ya teman-teman Untuk bisa lolos di UNESA Kita ketemu di video berikutnya Kita akan bahas tentang Berapa sih skor UTBK prodi-prodi di UNESA Jangan lupa ikuti video berikutnya Klik subscribe Dan nyalakan tanda lonceng Sampai ketemu Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih